Oke Oke Aduh Ya Bapak ibu sekalian, saya Louis Tendean Luar biasa sekali Jakarta Anda semua memenuhi ruangan ini Masih banyak juga yang di depan, gak bisa masuk Bapak ibu, jadi hari ini Luar biasa sekali, hari ini Kita mau belajar bagaimana supaya sukses Karena krisis dunia sedang terjadi Krisis Indonesia sedang terjadi Di Indonesia akan banyak pengangguran Ditambah lagi orang miskin Indonesia Bahkan menjadi puluhan juta Maka dari itu, krisis dunia Krisis Indonesia harus kita Atasi dengan Tianshi dan Unicor Setuju? Siap? Siap, karena tidak ada Satu presiden pun, tidak ada Satu negara pun yang bisa Membereskan masalah rakyat Kecuali rakyat itu sendiri Makanya Tema awakening seminar kita lalu Agustus lalu adalah Membangkitkan perekonomian Rakyat Kita sebagai rakyat Indonesia Harus maju Karena negara miskin Karena rakyatnya miskin Bener gak? Kenapa Indonesia miskin? Kenapa nilai mata uang Indonesia rendah? Kalau orang bilang negara Indonesia miskin Sebenarnya negaranya atau orangnya miskin? Orangnya Siapa tuh? Gue banget maksudnya gitu Gue banget gitu kan ya Nah Kita harus sukses menjadi rakyat Indonesia Otomatis negara ini Akan sukses Betul? Ya Makanya bukan apa yang Apa yang negara bisa berikan Tapi apa yang kita bisa berikan Kepada negara ini Ya Kita buktikan bahwa kita Bukan cuma pintar omong Kita bukan cuma sekedar Hanya bicara saja Tapi kita praktek di lapangan Kita sudah membuktikan Bahwa kita melahirkan orang-orang sukses Begitu banyak Setiap harinya kita bikin orang-orang kaya baru Di Indonesia ini Lewat Tianshi dan Unicor Untuk menjadi orang sukses Anda harus tahu Latar belakang seperti apa Orang sukses itu Ternyata latar belakang tidak penting Contohnya apa? Latar belakang saya Tidak penting Karena saya lahir biasa-biasa aja Bayi yang pasti Gak mungkin langsung jadi seperti ini Ternyata semua orang sukses Adalah lahirnya bayi Tapi mereka memilih untuk Mengambil jalan hidup masing-masing Sehingga bisa mereka sukses atau gagal Jadi sukses atau gagal itu pilihan masing-masing Jelas? Pilihan masing-masing Anda semua mau memilih sukses atau gagal Miskin atau kaya Itu semua di tangan Anda semua Nah seperti saya Saya lahir biasa-biasa aja Sekolahnya Ranking terakhir Susah kalau cerita sekolah Karena saya memang sekolahnya Ranking terakhir Ranking 49 Dari 49 orang Apa boleh buat? Gak ada yang Saya mau cerita apa lagi? Bingung saya ya Saya jarang sekolah Jarang masuk Maksudnya Terus tidur terus Makanya suatu hari Orang tua saya bilang Ini harus dikuliahkan ke Bandung Keluar kota Karena kalau Louis keluar kota Biar kapok Gitu Nah orang tua saya salah Ngirimnya ke Bandung Bandung kan dingin Di Jakarta aja tidur Apalagi di Bandung Tidur banget Nah Sudah jadi saya baru dua bulan Sekolah di Bandung Habis itu saya balik ke Jakarta Suatu hari Bulan Oktober tahun 1993 Rumah saya kebakaran Anda bisa bayangkan Kalau rumah kebakaran itu emang enak Iya Kalau saya rumah kebakaran Bapak Ibu mau nangis juga udah bingung Abis Dan apa yang terjadi Baju dipinjemin Selana dipinjemin Yang daleman juga dipinjemin Terus Saya tinggal di rumah kebakaran Jadi rumah saya kebakaran Tapi di belakang saya ada punya kos-kosan Jadi saya tinggal di rumah kos saya sendiri Jadi saya tinggal di tempat kos Sisa rumah saya di belakang Udah bertahun-tahun seperti itu Ya Sesudah kebakaran itu saya sadar Ternyata sukses itu di tangan saya Karena waktu itu Orang tua saya saja sampai setruk Bapak saya sampai setruk Karena menyaksikan rumahnya kebakaran Bapak saya setruk Sakit Terus Kakak-kakak saya semuanya bengong Nah saya kan anak kelima Yang ke satu sampai empat bengong Apalagi yang kelima Makin bengong kan Wah Yang udah gede-gede aja bengong Apalagi yang paling kecil Ya Aduh akhirnya orang tua saya meninggal Tahun 96 Dan orang tua saya bilang Sama keluarga saya Titip Anak yang paling kecil ini Karena masa depannya Gak jelas Gile banget Gue digituin tau gak Sebelum meninggal itu Bapak saya ngomongnya begitu Masih sempat-sempatnya mikirin Tanya ini Yang lain masih mending lah Hidupnya arahnya udah jelas Ini yang satu yang paling kecil Tak terarah Kebayang gak hidupnya Mulai tahun 93 Itu saya udah cari duit Nah Mau buka toko gak punya duit Mau kerja gak punya ijazah Ijazah saya kebakaran Jadi saya gak punya ijazah sama sekali Bapak Ibu Kasian ya Jadi saya mau kerja dimanapun juga Saya gak bakal terima Karena saya gak punya ijazah Saya jadi bingung Mesti gimana Eh tiba-tiba dateng Temen saya Kutuk-kutuk-kutuk dateng Luis Ada bisnis Tanpa modal Wah Gue banget Gini Dia bilang Pokoknya tanpa modal Yang penting kemauan Dan gak punya kemaluan Wah Gue banget gue bilang Akhirnya saya Lihat Saya di presentasi Bulet Ketemu bulet Dapet orang Dapet duit Wah Saya bilang Gampang kalo cari orang Cari kambing repot gue Kalo cari orang mah bisa lah Yaudah Yang namanya miskin kok milih Bapak Ibu Saya punya temen udah miskin milih Gak mau ah Kalo itu Gak mau Itu Gak mau Miskin kok milih Gimana sih Iya gak Miskin kok milih Udah makan aja syukur Jadi Saya udah gak usah milih-milih Saya langsung aja Bisnis MLM Tahun 93 Tahun 93 Saya mulai-mulai MLM Wah Di saat itu Semua orang Indonesia Lagi Negatif Sama yang namanya MLM Karena banyak yang nipu Lewat MLM Tapi di tengah Negatif seperti itu Louis Memancarkan sinar positif Kebayang Kebayang Sampai 2000 Sampai 2000 Kurang lama apa Saya luntang-lantung Di dunia MLM Akhirnya karena malu Wah Saya di dunia MLM Itu bunyi apa Hujan Hujan ya Percaya tidak percaya Setiap saya bicara di VS Pasti hujan besar Percaya tidak percaya Selalu hujan besar Dimanapun saya berada Tanya aja nih Sama leader seluruh Indonesia Betul gak Artinya Tuhan Mau menunjukkan Bahwa hari ini Penuh berkat Buat kita semua Hujan itu gak main-main Hujan itu gak mungkin Eh kebetulan hujan Tapi karena kita Punya aura positif Anda lihat Hujannya besar sekali Anda lihat ini Hujan Tuhan Memenunjukkan kepada kita Ya Ini gak main-main loh Setiap saat Saya di seluruh kota Selalu seperti ini Ya oke Terima kasih Berhujannya Kembali ke saya Ya Saya kaget ada suara apa ini Tiba-tiba hujan gede banget Nah Jadi Saya jalankan BISAN MLM 93 sampai 2000 Gak ada yang sukses Karena saya malu Gayanya pakai jas Seperti ini Tapi gak punya duit Ya Kalau ngomong di panggung Anda luar biasa Anda pasti bisa sukses Lo sendiri Belum Kan jadi repot Kalo kayak gitu Bener gak Jadi saya dulu seperti itu Ngomong doang Gak ada duitnya Yang penting gak ya Wah Saya langsung frustrasi Kalau kayak gini caranya Lebih baik saya cari Bisnis yang real Karena BISAN MLM ini Cuman ngomong aja Gak real Katanya gitu Padahal BISAN MLM itu Paling real Tiarsikan jual kalsium Kalau gak percaya Itu kalsium Disebar aja ke mata lo Kelidipan gak? Berarti real Kita punya produk yang real Jangan bilang gak real ya Jadi saya mau cari bisnis yang real Menurut saya waktu itu Saya akhirnya jualan handphone Habis itu jualan panci Pasti pada Ngetawain gue Kalo Orang lain latar belakang Dokter Latar belakang Manager Gue gak punya latar belakang Kalo mau latar belakang Panci Makanya saya paling bingung Kalo di bahas latar belakang Gak punya latar belakang saya nih Sekolah kagak Panci Iya Dan selain jual panci Saya jual VCD bajakan Nah Nah Akhirnya saya bisnis panci Saya jualan panci dimana-mana Semua ibu-ibu Saya liat itu Udah gak boleh ada yang nganggur Ibu-ibu Setiap pintu kebuka Saya langsung datengin Saya jual panci anti lengket Ternyata lengket Nah Kebayang gak lo? Orang protes ibu-ibu Kata lo gak lengket Kenapa lengket? Saya bilang apinya kebesaran pasti kan? Iya kan? Apinya kebesaran Dia bilang iya Kebesaran apinya Eh dia punya saudara Alah Gue apinya kecil Saya bilang Kekecilan Apinya pasti kekecilan Calon direktur Gak pernah kalah gue ngomong Ah Ada lagi yang bilang Gue masaknya sedeng-sedeng aja apinya Saya bilang apa? Terlalu sedeng Salah Mereka bingung Besar salah Kecil salah Sedeng salah Ya itulah masa lalu saya Jadi mereka tuh benci banget Lihat saya Tapi bodo amat Mereka udah gak mau beli lagi Kan orang lain banyak yang mau beli Panci anti lengket Anti lengket Gitu Udah tuh saya jualan panci anti lengket Tiap hari pagi sampai malam Saya jualan Bapak ibu tau gak? Saya sama istri saya tuh Istri saya jualan Pacar saya dulu ya Bu Fefe masih pacar saya Dia jualan perak Saya jualan Panci Jadi mukanya dia kayak perak Masih mending bersinar Gue kayak panci Kebayang gak? Dia bersinar kayak perak Saya kayak panci Wah kebayang Jadi akhirnya Saya jualan panci Jualan VCD Terus Kita pacaran itu gak pernah Gak pernah Happy-happy Terus nonton Gitu gak pernah bapak ibu Bangun pagi Angkut panci Dia angkutnya perak Perak kan pake plastik Di tenteng gini Saya pake Dus Kayak monyet gitu Dangdung Dingdang dingdung Dangdung Dingdang dingdung Gitu Saya bawa panci Akhirnya saya bawa Saya jualan Pagi sampe malem Pagi sampe malem Wah pokoknya capek Waktu itu Tahun 2000 itu Saya dapet 10 juta sebulan Lumayan loh Orang gak punya duit 10 juta sebulan Dapet lumayan bapak ibu Tapi saya sampe Saya mikir Kalau kayak gini terus Kapan kayanya Bangun panci Tidur Bangun panci Saya gak mau ah Bisnis seperti ini Saya maunya punya pohon uang Sekali tanam Tinggal berbunga Tinggal petik Kalau butuh uang Saya bilang gitu Istri saya bilang Ngah ngimpi aja lo Hidup itu realistis Cari duit Sampai mati Sampai tuh sampai bongkok Mana ada bisnis Cari duit sebentar aja Langsung sukses Terus punya pohon uang Saya bilang gini Ada Namanya MLM Saya bilang Istri saya bilang begini Udah berapa puluh tahun Gagal terus MLM Udah bagus sekarang Panci bisa menghidupimu Masa MLM lagi Tapi saya bilang Muka panci gak masalah Tapi hatiku masih di MLM Gemes gue Akhirnya saya bilang begini Suatu hari nanti saya akan buktikan Bahwa saya akan Jadi Juara MLM Terus Bu Febe bilang Sampai Sampai mati deh lo Gue tungguin gak akan sukses-sukses Eh Tuhan menjawab doa saya Bapak Ibu Tiba-tiba datang Pak Trisulo Dari Jakarta Gak kenal sama saya Gak kenal Datang aja kutuk-kutuk Dari Jakarta ke Bandung Luis Ini ada bisnis bagus Bisnis MLM Saya bilang Bailah MLM lagi Kurang lama apa 93-2000 Semuanya gue coba Cobanya iya Suksesnya gak Dia bilang Beda Yang ini dari negara China Beda Saya bilang Halo beda-beda Capek deh gue Ini singa langit Singa laut ada Singa langit mana ada Saya bilang Tapi udah nyampe ke Bandung Apa boleh buat Langsung dikasih saya Semua VCD-nya segala macem Karena saya gak punya waktu banyak Saya kan sibuk Ya kan Sibuk kan Jual panci kan sibuk Ya kan Sibuk miskin Sombong Sombong Cocok banget dah Gue banget lah dulu Udah sibuk miskin sombong Gak punya Apa-apa lagi yang bisa disombongin Kecuali sibuk sama miskinnya Bener gak Apa boleh buat Sombongnya apa lagi Kalau orang punya duit Ada yang bisa disombongin Gue cuman gak punya duit Punyanya cuman sibuk sama miskin Nah itu yang disombongin Sorry deh gue sibuk Lo gak liat Gue jualan panci Jadi cuma Saya cuma punya waktu 5 menit Akhirnya 5 menit Dipake betul-betul Bapak Ibu Saya dikasih VCD Segala macem Sempet-sempet Saya pikir-pikir Wah Kayaknya bagus juga nih Tapi kan mukanya Mesti gaya Mesti cool Bapak Ibu Kalau lagi disponsorin Ingat gak mukanya Bapak Ibu Ngaca gak Mukanya Ada yang sok-sok Inggris I see I see I see nya apa I see I see Kan banyak orang yang sok pinter Seperti itu Bener gak Punya gak banyak temen sok pinter Kalau dejok ngobrol begini Ngerti gak Enggak Yang penting mah gaya aja lah Banyak yang kayak gitu Saya juga begitu dulu Dejok ngobrol yang penting gini Jadi yang penting gaya dulu Bapak Ibu Kalau saya seperti itu Anda begitu gak Ngaku Udah miskin Background Background miskin Sampai hari ini miskin Ditawarin bisnis Sorry ini gue sibuk Sibuk Nah suatu hari Dia dateng lagi Bapak Ibu ke saya Berminggu-minggu Wah saya merasa terganggu Saya kesel banget Bapak Ibu Akhirnya suatu hari Saya Nah waktu itu korbannya Pak Effendi Ada Pak Effendi sama Pak Kanis disini Saya Dorong nih Ini bisnis bagus gitu Sambil gue pergi Dia bingung Bisnis bagus tapi lo kemana Gue fokus di panci lah Ini yang penting lo Gue diganggu terus Bapak Ibu sering merasa terganggu gak Digatengin Sering kan Saya juga dulu merasa terganggu Bapak Ibu Privacy saya terganggu nih Orang miskin gini punya privacy loh Kalau kata orang Sunda mau privacy Privacy saya terganggu Betul gak Akhirnya saya Sodorin temen saya Udah nih Kamu aja yang denger Si ya lo aja yang denger Gue gak mau denger Si gitu Bapak Ibu Tapi dasar saya kan orangnya gitu Sombong-sombong rada-rada butuh Jadi ketika Ketika dijelasin Gue nguping Wah Wah Disitu saya baru sadar Tiansi bagus banget Bapak Ibu Wah gila Ini kayak begini caranya Wah Saya baru sadar Saya bilang sama istri saya Saya langsung join Bapak Ibu Saya langsung join Lima seribu Waktu itu saya punya duit lima seribu Satu setengah jutanya minjem pacar Memanfaatkan alat ban Tuh Saya pinjem Dan ingat Harus dimulai dari kata Sayang Sayang Kamu hari ini cantik sekali deh Habis itu Pinjem duit dong Nah Depannya yang penting bagus Ya Depannya yang penting bagus Jadi pacar saya nanya Buat apa Buat MLM Wah Amit-amit lu MLM Gue bilang Udahlah Berikanlah Pangeranmu ini Sedikit kesempatan Untuk membuktikan bahwa Gue bukan muka panci Gue ini muka leader keren Saya mesti sukses disini Saya bilang seperti itu Akhirnya pacar saya Minjemin uang Makanya saya bisa bintang tiga Bapak Ibu Wah Luar biasa Soalnya saya gak bisa bayar Telepon belum bayar Waktu itu Saya telepon belum bayar Jadi akhirnya Saya bilang sama istri saya Lihat mata gue Lihat mata gue Istri saya bilang Kenapa mata lo Ya liat aja Yang penting liat Saya bilang gini Lihat mata gue Suatu hari nanti Gue akan sukses Gue akan dapet BMW Gue akan gak usah keringetan Gue pasti dapet BMW Saya bilang gitu Saya bilang V Lihat mata gue Sinar BMW nya keluar gak Pacar saya bilang Enggak tuh Lo aja gak bisa liat Lihat dong matanya Makanya lo kalau punya pacar Lagi semangat begini Matanya gak keluar BMW Itu kebanyakan naik bebek Yang keluar bebeknya Makanya lo Mesti berubah ya Matanya mesti mata BMW Muka apa Mata angkot Banyak disini yang naik bebek Angkot Bis Fitness di bis Lama-lama kalau udah ahli begini Udah kebanyakan Kebanyakan fitness Di bis Kebanyakan kelamaan miskin Betul gak Susah deh Jadi akhirnya Saya bilang sama istri saya Saya pasti sukses Lihat mataku Bapak Ibu Saya mulai bisnis ini Bapak Ibu Ternyata Bener-bener Susah Gue bilang gak pake keringetan Ternyata keringetnya banyak Bapak Ibu Saya datengin semua temen saya Semuanya bilang Bullshit Saya bilang ini beda Mereka bilang dulu juga beda Saya bilang ini spesial Mereka bilang dulu pake telur Saya jadi bingung Sekarang spesial pake apa Kesel saya Temen saya semuanya lari Semuanya gak mau Akhirnya saya Teman-teman gak mau Keluarga gak mau Akhirnya tinggallah Aku sendiri Nah Dalam kesunyian Dan dalam keheningan Saya melihat Ibu kos saya terkapar sakit Nah Ibu kos saya itu kan udah benci banget sama saya Soalnya kan pancinya lengket Nah Tapi kali ini Kali ini dia sakit Sakit anemia Kekurangan darah Tiga hari gak bisa bangun Walaupun udah ke dokter Akhirnya saya datengin dia Bapak Ibu Membawakan produk tiansi Dan dia gak bisa ngusir saya Soalnya dia terkapar Mau bilang pergi aja gak kuat Mukanya bete gitu Liat muka saya Tapi gak bisa ngusir Soalnya lemes Pergi Pergi Saya kan gak denger bu Ibu ngomong apa sih Santoloyo lo Ngapain lo disini Saya bilang bu Kenapa ibu lagi ngapain Ah ibu sakit Udah berapa lama Udah ke dokter Gak ada gunanya Segala macem Saya bilang Nih Ada produk tiansi Dia bilang Ah pasti lengket nanti Ini bukan panci Sembarangan Ini mau berubah hidup Kenapa sih panci selalu melengket Dalam muka ku ya Jadi saya bilang Ini produk tiansi Bisa nyembuhin ibu Dia bilang Ada buktinya gak Justru itu ibu buktiin Abis Gak ada yang mau Orang lain apa boleh buat Kelinci percobaan lah dia Saya bilang sama dia Ibu buktiin bu Kalau ibu gak mau beli Saya gak pergi-pergi dari sini Lo kebayang gak Udah sakit Lihat muka gue Kan bete banget Udah gitu kan Dulu kan gue gak seganteng ini Iya kan Dulu gak seganteng ini Jadi anda bisa bayangkan Waktu itu Udah sakit anemia Ada setan deket dia Sebete banget kan Dia lihat saya Habis itu dia bilang Daripada lo gak pergi-pergi Iya deh mana Iya kan Udah akhirnya dia makan Bapak ibu Tau gak Dasyat Mujijat terjadi Bapak ibu Dua hari kemudian Dia langsung Itu saya ketemu dia Di meja makan Di meja makan kos-kosan Kakinya naik Kan orang Sunda kan suka makan Pakai tangan Wah begini bapak ibu Gue bilang Bu ngapain lo disitu Makan Loh kok bisa bangun Bah kan lo yang kasih obat Gue bilang Ibu gak mati gitu Luar biasa ibu ya Iya Terus Dia bilang gini Lu bilang bagus Ya kan gue bilang Gak ada yang nyong Bahkan ibu yang pertama Ya kan Kalau ibu bilang bagus Ya saya bilang bagus lah Wah ibu itu bilang Dasyat nih gue panci Kena untung Yang ini untuk hal yang positif Bapak ibu ya Akhirnya Cerita daripada Ibu-ibu itu Wah Saya bawa kemana-mana Hebo Hebo Gitu kan Ada yang sembuh Bangkit Dari apa Bangkit dari sakit Bukan bangkit dari mati Bangkit dari sakit Siapa Ibu kos gue Luar biasa Sakit terkapan Gak sembuh-sembuh Bisa sembuh Dengan produk tiansi Memang luar biasa Semua orang sudah mencoba Siapa Ibu kos Terus Ibu kos Terus Ibu kos Ibu kos Dan Ibu kos Luar biasa Yang denger terada pusing Gitu kan Kayaknya sama Beda Beda tekanan intonasinya Ibu kos Ibu kos Ibu kos Ibu kos Ibu kos Wah Ada lima Ibu kos Intonasi Makanya Anda Kalau mau ngomong Ngomong sama orang Bisa merubah Merubah pikiran orang Itu harus Yakin Bapak Ibu Walaupun gila Juga yakin Keliatannya Udah tau Ibunya satu Ibu kos Nah ibu kos Nah ibu kos Nah sisanya ibu kos sama ibu kos Beda kan Teman-teman saya bingung Yaudah deh Kalau memang betul Dia coba Mulai saat itu Bapak Ibu Mereka mencoba Satu persatu Tetangga saya Semua nyoba Semua sembuh Ada yang setruk Ada yang kencing manis Ada yang darat tinggi Ada yang gak bisa EO Semua sembuh Bapak Ibu Ada yang gak bisa EO Dokter bilang Mesti dioperasi Sama saya kasih double cellulose Langsung EO Susah amat Saya bilang Mesti operasi Sorry Nih Nih double cellulose Gak sembuh Tengen botolnya sekalian Dijamin lo Pasti EO Gak mungkin Pasti kan botolnya Mau keluar kan Oh Ah 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 Pung Gitu keluar Itu Pokoknya Saya mah dulu mah Begitulah Orang miskin ya Miskin gak bisa makan Apapun juga aku lakukan Pokoknya luar biasa Produk kita luar biasa Bapak Ibu Wah akhirnya nyoba Sejak itu Wah mulai Semuanya pada sembuh Tapi saya mikir Kalau kayak gini Kapan kayanya Jualan kalsium Jualan teh Jual kordiset Gak ada bedanya Mepanci Saya bilang Kenapa gue Berubah dari panci Ke kalsium Tapi hidupnya sama Mesti jualan Berarti ada yang berbeda Harus pakai sistem Sesuai dengan Unicor ajarin Berarti saya mesti Bikin pertemuan Saya bikin pertemuan Bapak Ibu Keren Bintang 4 men Bintang 4 Bikin pertemuan Wah Sekarang kayak gini Banyaknya dulu Luar biasa Bapak Ibu Ruangan saya sewa 50 orang Yang dateng Berdua gue Uh Gak percaya anda Yang dateng Berdua Bapak Ibu Dua-duanya udah member Saya sama Pak Effendi Saya sama Pak Effendi Kan Pak Effendi Orang pertama Yang percaya sama saya Join dia kan Korban saya pertama Pak Effendi Jadi saya Sama Pak Effendi OPP Nyewa hotel Pedana wisata Di Bandung 50 orang kapasitas Yang dateng Cuman kita berdua Dia liat gue Gue liat dia Lu ngapain sih Heran gue nih Waduh Terus saya bilang Fen lu ngapain Gak bawa orang Ih dia ngelawan Lu sendiri Wah Apa lain dilawan Lu Kan saya malu Digituin Saya harus menunjukkan Kejantanan saya Terus saya bilang Fen Oke lah Gak apa-apa kita berdua Yang kelihatan berdua Yang gak kelihatan Yang banyak fan Gue undang dari dunia nyata Maupun dunia lain Saya undang Akhirnya Apa boleh buat Bapak Ibu Ya Cuman berdua Dia MC Gue pembicara Gue pembicara Dia penonton Yang tepuk tangan Gantian Ini dunia bisa gila Kalau kayak gini Saya bilang nih Waduh Bosen banget saya Tau gak kenapa Gak ada yang dateng Bapak Ibu Saya telpon Minima setiap OPP Itu saya telpon 50 sampai 100 orang Semua bilangnya Oke 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 Gue usahain Oke oke Gue usahain Gue usahain semua Bapak Ibu Tetapi Satu jam sebelum acara Mulai Pasti pada cacingan Tiba-tiba SMS masuk Sorry deh Engkong gue sakit Arawana gue hamil Wah lah segala macem Ya Pohon antorium gue Mau Mau melahirkan Apalah Banyak banget Yang gak coba lo Bapak Ibu Ngerasain gak kayak gitu Bilangnya usahain Dateng Ujung-ujungnya cacingan Bapak Ibu Yang paling kesel lagi Handphone nya pada mati Semua Waduh Hand Saya telpon Bapak Ibu Handphone nya malah begini Handphone yang anda tuju Sedang menghindar Wah Tolong jangan telpon lagi Operator handphone nya ngomong begini Kalau MLM Oh gak deh Wah Ini kacau ini Telepon nya bisa kayak gini Terus saya telpon lagi Ada mail box Mail box nya gue penuhin Dasar lo Cacingan Ngambil yang mau dateng Gue kan rugi ini Wah 50 kursi Gue mesti bayar hotel Eh dia malah Besoknya saya telpon lagi Nyautnya begini Lo telpon lagi Awas lo Udah meningkat itu ancaman Itu operator handphone Zaman dulu begitu Bapak Ibu Ya Bukannya sampaikan pesan Setelah nada bit Segera tutup Setelah nada bit Gitu Ampe kaget Ampe saya tutup Ampe kaget saya Galak banget orang-orang Bapak Ibu Ngerasain gak? Ngerasain gak hidup? Kayak gitu Ngajak orang Gak dateng-dateng Cuman dijanji-janji doang Habis itu home meetingnya Cuman lo sama Sama lo Ngerasain gak? Anda director berikutnya So what gitu loh Emangnya director harus hebat Kagak Culun Sama Cupuk bareng Culun punya dulu Bapak Ibu Lo bayangin aja Akhirnya saya dengan iman Bapak Ibu ya Dengan iman dan bantuan dana Dari pacar Karena telpon saya sudah ditutup Sudah bangkrut Akhirnya saya pinjem uang Buat telpon umum Anda bayangkan Bapak Ibu Ganteng-ganteng kayak gini Ditelepon umum Romantis gak? Ada rintik-rintik hujan Gitu kan ya Nelfon orang-orang Gak ada yang mau Bapak Ibu Dari Dari ngomong Baik-baik Ngundang Sampai please Sampai Awas lo kalau gak dateng Kagak ada yang dateng Bapak Ibu Saya bilang ya ampun Saya udah janji loh Sama istri saya Ingat gak saya bilang apa? Tatap mata gue Bener gak? Wah mata gue bisa belekan Kalau kayak gini caranya Malu Muka motor dimana nih? Gue udah bilang gue pasti sukses Ternyata gak sukses Saya doa sama Tuhan Tuhan ayolah Kasihlah Katanya di balik gelap ada terang Anda tuh kenapa gelap terus Gak terang-terang 93 sampai 2001 Gelap terus Katanya di balik gelap Terbitlah terang Atau kenapa gelap terus nih Pegerahan apa ya? Akhirnya Tuhan menjawab Bapak Ibu Satu persatu dateng Saya Pak Effendi Sama dua orang yang lain Lumayan Bapak Ibu Daripada gue sama Effendi Doang berdua Nah ada yang lain dua Bapak Ibu Udah Pak Effendi MC Saya berbicara Pak Effendi tepuk tangan Udah Gila lucu kan Yang dua orang ini Ngantuk-ngantuk gini Gitu Bapak Ibu Wah Ada dua orang yang dateng Yang satu ngantuk Yang satu budek Kebayang gak perasaan gue Melotot sih melotot Matanya Yang satu ngantuk Gak perhatiin Yang satu merhatiin Wah antusias Pas closing gue tanya Gimana Bu Maaf Saya gak denger Wah Hancur deh Kalau kayak gini caranya Saya langsung lihat ke atas Tuhan Dimanakah engkau Atau kenapa kejampisan Mana berkatnya Dari gak ada orang Muncul dua Satu ngantuk Satu budek Atau kumaka Akhirnya kan Saya sama Effendi Bilang apa Tenang Fen Yang penting Sikap Kata-kata Saya paling terkenal itu Gak tau maksudnya Apa yang penting Ngomong aja Yang penting sikap Kalau Pak Fenri nanya Maksudnya apa Gue gak tau lah Yang penting sikap Sikap positif Wah Ternyata Tuhan menjawab Bapak Ibu Pelan-pelan datang Lima orang Sepuluh orang Lu kebayang gak OPP Lima sampai sepuluh orang Ngomongnya kayak begini Kebayang gak Bapak Ibu Pengen nyambit gak Pake sepatu Pengen nyambit gak Bintang empat Yang datang Lima sampai sepuluh orang Ngomongnya kayak begini Tapi gue berhenti Kalau udah udah pegang Pengen sepatu Gue langsung berhenti Gue takut Tiba-tiba Puk aja Lu apaan lu Naik bebek Ngomong besar Gue takut ya Jadi gue ngomong Puk-puk-puk-puk Sampai di pengen sepatu Gue stop Tanya tuh sama Leader-leader anda tuh Tanya sama leader-leader Atas anda tuh Mereka tuh saksi hidup Saya Dari dulu Pak Luis bintang empat Ya kayak gitu Nyebelin Cuman sekarang Director for Diamond Mau nyebelin juga keren Iya Buktinya lu tepuk tangan terus Ayo Mau lempar sepatu Ayo Kalau berani Panitia yang lempar sepatu Ambil sepatunya Biar pulang gak pakai sepatu Wah Takut kan Jadi dulu saya ngomong Kayak begini Bapak Ibu Pasti dapet mobil Luar biasa Gitu orang bingung Siapa apa dapet mobil Oh justru itu Kita yang pertama Langsung Wah Setiap saya ngomong Kita sudah pasti dapet mobil Wah Siapa pak Kita yang pertama Wah Udah naik-naik Banting lagi Wah Jantungan saya nih Wah Akhirnya Berapa orang yang sembuh Wah justru itu pak Wah Pengalaman saya mah pak ya Ibu kos saya pak Siapa lagi Wah justru itu pak Kita yang coba Kan capek banget Bapak Ibu Ngomong gitu Akhirnya saya punya senjata Nih VCD Di luar negeri Udah dapet mobil Semua di luar negeri Bapak Ibu Dalam negeri Justru itu Kita Bayangkan Begitu sulitnya Ngerti gak lu Tepuk tangan Mereka ketawa Ngerti gak maksudnya Susah banget gak saya dulu Anda sekarang enak banget Pulang dari VS Tinggal cerita Pak Lewis Tinggal cerita Pak Lewis naik apa Mobil ganti-ganti Dulu gue mau cerita siapa Gue bebek FND bebek Dan ada yang bisa diceritain Pusing kepala Punya downline Satu lagi tuh Angel Pak Angel Lebih kaya Pertamanya Abis itu Makin miskin juga Dia bangkrut tadi tuh Yang tadi ngomong disini tuh Mana tuh orang itu Yang bilang lebih kaya dari gue Mana orangnya Mana Ayo naik Kalau berani Eh sorry Sorry Oh langsung dia Punya downline Pak Effendi Pak Kanis Pak Kanis Ampun-ampun Gimana mau sukses Kencingnya aja Gak ada tutupnya Tinggal di rumah susun Kencingnya langsung doang Eh ma tutupnya Langsung aja Wah gila Kalau malem-malem Ngigok begitu Kencingnya meleset Gimana Bisa minum itu kencing Makanya Pak Kanis Jadi seperti itu Minum air kencing tetangga Punya downline Pak Kanis Pak Angel Gak ada benernya dah Mereka tuh Gue bingung Kenapa dunia ini Isinya orang-orang Rada-rada semua Pak Effendi Gak pernah Gak pernah bawa orang join Si Kanis Pak Kanis yang miskin banget Si Angel yang ngakunya Kayak Bangkrut juga Dunia kacau Kelam Dikalah keheningan Seperti itu Saya membaca Buku Chicken Soup for the Soul Di dalam buku Chicken Soup for the Soul Dikatakan bahwa Orang sukses adalah Orang yang paling banyak gagal Wah langsung saya bangkit Ini gue banget Soal gagal sama jagoannya Hahaha Luar biasa Luar biasa Orang yang sukses adalah Orang yang terlalu banyak gagal Karena terlalu banyak mencoba Tapi karena terlalu banyak mencoba Akhirnya dia bangkit Menjadi pemenang Uh Gue banget Saya baca seperti itu Luar biasa Saya bilang Daripada temen-temen lo Kagak ngapa-ngapain Gak pernah salah Sukses juga kagak Karena gak pernah nyoba Punya gak temen seperti itu Gagal? Enggak Sukses? Enggak Nyoba? Enggak Mati? Kanker otak Mikir terus Punya gak temen Mati kanker otak? Karena banyak pengamatan Bapak Ibu Banyak mikir Bapak Ibu Ya banyak mikir Banyak pengamatan Eh tau gak Ada final bulu tangkis Juara Depok Lawan juara Bekasi Ya Wasitnya udah bilang Ya Silahkan mulai Si Depok mikir Kalau misalkan gue servis Nanti kalau misalkan Dia cemes gimana? Berarti gue mesti kasih sebelah kiri Tapi kalau misalkan dia ke kanan Atau kalau gue ke kanan dia ke kiri Sebentar sebentar Gue mikir dulu yang bener yang mana Yang Bekasi gak mau kalah Bapak Ibu Dia bilang Nanti suatu saat nanti kalau dia ngoper Gue mesti gimana ya Nanti kalau misalkan gue kasih kanan dia ke kanan Wah repot Akhirnya pertandingan tersebut Bapak Ibu Berlangsung Selama Satu hari Bapak Ibu Tidak ada yang memulai Dan akhirnya Besok masuk koran Pertandingan tersebut Mencatat sejarah Menewaskan Seratus orang lebih Karena penontonnya mati semua Bapak Ibu Ada yang jantungan Ada yang stroke mendadak Ada yang asma Kenapa Bapak Ibu? Karena pertandingan final paling menegangkan Tapi juaranya Mikir doang Bapak Ibu ngerti gak Tepuk tangan? Ngerti ya? Si apa itu? Sebelah lo apa gue banget? Alah Oh sebelah lo sama lo? Iya emang gue percaya Lo berdua temenan sih dari kecil Sama Mikir doang kebanyakan Ya Bapak Ibu bayangkan Bagaimana caranya kita hidup Mikir terus Enggak nyoba-nyoba Emang kalau kita nyoba gagal Emang kenapa? Mati gitu Orang-orang tanya sama saya Pak Luis kok masih muda bisa sukses? Ih imut deh Terus saya bilang Bapak tua gak kaya-kaya Amit deh Seimbang kan Dia muji saya Saya muji balik dong Bapak Ibu tuh mesti muji Kalau di puji orang Pak Luis muda sukses Imut deh Saya bilang Bapak tua gak kaya-kaya Amit deh Sama Imut sama amit kan beda dikit Cuma beda satu urup Tapi mengandung arti yang berbeda Terus Jadi orang tanya Pak Luis kenapa sih? Kok bisa sukses? Bisa muda? Muda bisa sukses segala macem Saya bilang gini Bapak Ibu Kok Pak Luis bisa gak tau malu gini sih Jadi orang Kok Kok mau susah gitu loh Saya bilang gue udah miskin kan udah malu gue Kan gue udah bilang kemaluan udah lewat Terus Pak Luis gak takut susah Lah gue miskin kan udah susah Ngapain gue takut susah Bapak Ibu? Bener gak? Bener gak? Temen saya lucu Bapak Ibu Saya suruh bisnis tianti Dia bilang Malu ah Ih malu Akan susah Dia bilang Terus gue tanya Lah lo miskin sekarang gak malu? Jawab Lo miskin sekarang gak susah? Misalkan nih temen gue Misalkan ya Lo emang miskin gak malu? Hah? Jawab Gue gak ngomong sama lo Gue nanya sama ini Lo miskin gak malu? Jawab Emang lo susah gak malu? Jawab Ada 15 ribu orang yang sudah jawab dalam hati Sambil nelen ludah Malu gue Yang tau hanya anda dan kemaluan anda Karena anda tidak berani mengucapkan malu Terpaksa hanya anda dan kemaluan anda yang tau Biarkan itu jadi rahasia diantara anda berdua Jadi Bapak Ibu Akhirnya Orang-orang yang banyak berpikir Tidak akan dapat apa-apa Tetapi orang yang banyak bertindak Dia akan mendapatkan hasilnya Walaupun gagal gak masalah Yang penting kita terus coba Kita akan berhasil Jelas Jadi saya mencoba terus Karena saya melihat bahwa Orang susah adalah orang yang Ya tidak banyak berpikir Tetapi banyak bertindak Dan walaupun gagal Bangkit lagi Bangkit lagi Bangkit lagi Karena Tuhan menyediakan berkat Di balik segala kegagalan tersebut Ya Akhirnya saya mencoba Bapak Ibu Terus akhirnya mulai OPP nya mulai rame Bapak Ibu Mulai rame OPP nya Tapi karena saya masih miskin Saya pulang paling akhir Bapak Ibu Karena takut ditanya pulang naik apa Jadi mereka nanya Yuk Pak Louis pulang yuk Oh iya iya Saya mau beres-beres dulu Ya kan Ada yang orangnya lama pulangnya Kurang ajar gak pulang-pulang Pak Louis pulang yuk Gue bingung udah beres semua Nanti Tunggu dijemput Tunggu dijemput Ojek nunggu di luar Tunggu dijemput dari Hongkong Nah Tunggu sampai habis Orangnya habis Baru gue pulang Gak keliatan naik apa pulangnya Bapak Ibu ya Bebek set Lewat Bapak Ibu Jadi saya dulu seperti itu Bapak Ibu ya Akhirnya Saya coba jalan terus Tuhan jawab berkatnya Mulai banyak orang Mulai banyak orang Saya mulai mendapatkan orang-orang bagus Bapak Ibu ya Itu banyak sekali Saya udah punya 400 lebih Bintang 8 Buff Bapak Ibu ya Nih orangnya hadir disini semua Dulu ini Ini mereka muncul Karena saya dulu Seperti itu Bapak Ibu Cupu Culun punya Tapi bisa Punya Ada dokter Spesialis Ada pejabat Ada pengusaha Dari panci Bisa merubah hidup Para orang terdidik Bayangkan Bapak Ibu Jadi saya punya background yang sangat-sangat kacau balapun Masih bisa saya sukses Bapak Ibu Lanjutkan saya sama teman-teman Ya kita bangun pertemuan Akhirnya mulai rame-mulai rame Akhirnya saya Tepatnya bulan Februari 2002 Saya bintang 8 Satu tahun lebih sedikit Satu tahun lebih dua bulan Saya bintang 8 Ya karena saya aktif mulai Januari 2001 Bapak Ibu Ya Ya Saya mulai bintang 8 Habis itu bulan Mei 2002 Saya dapatkan mobil Bapak Ibu Anda bayangkan Dapat mobil yang pertama Ya Anda bisa bayangkan gak Saya dapat mobil senengnya minta ampun Padahal kan waktu ngejalanin kan Itu orang lari semua sama saya Bapak Ibu Saya datang semuanya lari Ada yang Ada yang orang-orang suka main ke kos-kosan saya Saya kan punya Foto BMW Jadi saya tuh di kos-kosan saya Walaupun kecil Tapi ada setitik Secerca sinar yang menyinari itu loh Dari foto BMW itu Tembok saya Bapak Ibu Terus di atas meja saya Saya punya mobil-mobil mainan Mobil mainan BMW Nah Teman-teman saya tuh suka dateng Suka main-mainin mobilnya Suka digini-giniin Ser-ser Mana BMWnya Eh jatuh Gitu Wah berantakan mobil saya berantakan Bapak Ibu Saya bilang jangan sentuh Lo makin sentuh Makin besar Lo ngerti kan kalau yang disentuh makin besar Lo jangan sentuh-sentuh Tambah lama tambah besar Saya bilang Kenapa lo ketawanya beda gitu Saya lagi ngomongin mobil mainan saya Lo jangan sentuh Nanti tambah besar Akhirnya Mei 2002 Seluar biasa Bapak Ibu Saya terima mobil di Jakarta Saya terima mobil di Jakarta Barang sama Pak Effendi Yang culun-culun itu dapet mobil Wah Anda tau gak saya terima mobil kayak apa senengnya Wah aduh udah senengnya gak kepayang Saya tuh kalau liat mobil BMW itu rasanya tuh gimana gitu loh Matanya tuh ngeliat saya Menusuk ke hati saya yang paling dalam Kalau anda kan liat bebek Kan bebek melihat anda Kalau saya liatnya mobil BMW BMW memandang saya Saya pandang BMW itu Betul-betul masuk dalam hati saya Jadi ketika bulan Mei 2002 Saya dapet mobil BMW Bapak Ibu Aduh senengnya itu udah gak ketolongan Langsung itu otak saya langsung Muncul tuh daftar hitam Daftar orang-orang yang menghina saya Bapak Ibu Wah Wah langsung nih Manusia-manusia yang perlu saya kelaksonin nih Jam 6 pagi gue kelakson Tuang Kerja yang benar Absen Nanti dimarahin sama bos Iya Gue fitness dulu ya Sas Gue tenis dulu ya Sas Wah Kejadian Bapak Ibu Saya datengin temen kos saya Temen kos saya bangun pagi-pagi kaget Wah Apaan nih Lihat BMW kaget Bapak Ibu Lihat BMW kaget Lebih kaget lagi Bapak Ibu Saya keluar itu mobilnya Betis saya keluar dulu Betis saya berbulu gini gak bagus Mending betisnya Bu Fefe Betis saya emang gak patut untuk dikasih liat Mau di zoom Jangan ya Jadi saya keluar begini Bapak Ibu Terus saya keluar Anda mesti bayangkan yang slow motion tuh loh Terus ada kipas angin kan Jadi rambut saya berkibar-kibar gitu Temen saya langsung Louis Sewa mobil dimana Kurang ajar banget Udah naik BMW dibilang sewa Negatif banget sih manusia ini Saya bilang Ini gue dapet gratis tau gak Kaget Bapak Ibu Gue udah bilang Jangan pegang-pegang Gede beneran kan sekarang Bapak Ibu bayangkan tuh Luar biasa senengnya Lihat mukanya dia ngeculun gitu Wah Gue kasih tali bulu diri langsung Dia bingung Bapak Ibu Oh kenapa dunia seperti ini Dulu kan aku sama-sama miskin sama dia Tapi kenapa dia naik BMW Bapak Ibu Temen saya langsung bingung Bapak Ibu Tapi lucunya Bapak Ibu Lucunya Saya ajak dia bisnis ini Gak mau Bapak Ibu Ya ampun Itu manusia bukan ya Dulu waktu saya mau Jalanin bisnis ini Dia ketawain Muka kayak Kalau sukses gue bugil Keliling tuh alun-alun Dulu kayak begitu Bapak Ibu Tiba-tiba saya bilang Awas nanti kalau gue udah buktiin Gue balik lagi Saya balik pake BMW Bapak Ibu Tau gak yang dia bilang apa Emang lu Dari dulu udah top Dia lupa sama yang bugil Keliling alun-alun Padahal gue udah bawain celana dalem Berarti ya Hello Kitty Yang ketawa pasti sama Pakainya Hello Kitty Gue curiga nih Jadi akhirnya Bapak Ibu Saya bilang Wah Lu harus bisa sukses juga Karena We are friend men Kita kan teman men Lu sukses Gue sukses Gue juga mesti Bikin lu sukses Kita kan teman men Tau gak dia bilang apa Lu memang top dari kecil Dari dulu Gue udah liat sinar di matamu Tapi gue Gue gak bisa Ya ampun Bapak itu bener Bapak Ibu Gue pengen iris itu Gue gemes banget sama dia Gue pengen cubit pake tang Gue kesel banget Pengen kasih Cuka sama Jeruk Kesel Kesel gak sama orang seperti itu Ketika kita sudah Mau mulai Dia bilang Ngaca Gigi lo dulu Di semir Nah lo Gak punya apa-apa aja Bisa sukses lo Betul gak Bapak Ibu Tapi ketika kita sukses Kita balik Tau gak dibilang apa Emang lo top men Gue emang enggak Tuhan marah Tuhan marah Bapak Ibu Tuhan menunjukkan kepada kita Itu bukti di alam Supaya kita bisa belajar Bagaimana caranya Kalau kita punya temen sukses Kita gak pernah belajar Tuhan bisa bosen Tunjukin kepada anda Kehidupan sukses Kalau anda merem terus Anda bilang gak bisa Begitu banyak orang yang bilang Seperti ini Itu kan lo men Bukan gue Besok saya bawa temennya lagi Ini temen lo dapet mobil Ya itu kan dia Bukan gue Gue sponsor keluarganya Kakak adiknya dapet mobil Dia bilang itu bukan gue kan Gue sponsor kambingnya Anjingnya semuanya Kucingnya gue sponsor Itu bukan gue men Sampai kapan lo bilang itu Lo Begitu banyak orang yang disini Bapak Ibu Ketika liat ini Wah Penuh sekali Panggung di tengah Anda tau gak berpikir apa Luar biasa memang Orang yang dipanggung itu Betul Orang yang dipanggung ini Luar biasa Tapi bukan lo kan Ngaku Ngaku Banyak orang yang berpikir Gue udah miskin Tujuh turunan Kalau gue sukses Apa kata nenek moyangku Bisa rusak Garis keturunan PLN sudah tau Kalau keluarga ku itu Listrik Pasti nungga Kalau saya bayar Bisa rusak Nama kita Nama keluarga kita Di mata PLN Bingung gak lo Begitu banyak orang disini Yang mengatakan Itu sukses Punya orang yang dipanggung Punya mereka-mereka Tapi bukan gue Jadi kata Pak Erick Young tadi Percuma Lo kumpul disini Tepuk tangan Ketawanya paling keras Ketawanya siapa juga Gak sadar Lucu ya Lucu ya Siapa yang masih Gak tau gue ya Siapa ya Pulang Anda ke rumah Ke istri Anda Tadi lucu banget loh Ada yang dibilang Sibuk Miskin Sombong Kerja keras Sampai tua Gak kaya-kaya Lucu deh Istri Anda bilang Kayaknya gue kenal deh Anda antusias gitu Bilang Bener Suwer lo Dibilang begitu Bapak Ibu Saya menusuk ke hati Bener Istrinya bilang Ya itu kan Lo Habis tepuk tangan Ketawa-ketawa Pulang gak berubah Apa gunanya Betul gak Pak Adi Sasono Sri Sultan Sudah bilang Apa gunanya Nasehat Kalau tidak Anda sendiri Yang merubah Bener Gak ada gunanya Jadi Seminar ini Tidak ada gunanya Kecuali Anda Mengatakan pada diri Anda Anda harus berubah Kita berdua Bayangkan itu Bonusnya sebesar apa Bapak Ibu Sekarang kita Mau ngapa-ngapain Juga enak Kita mau ngapa-ngapain Juga beres Gak ada masalah Bapak Ibu Kita udah bebas uang Bebas waktu Bebas pikiran Ya Sekarang saya sama istri saya Mau kemana aja bisa Setiap hari Bapak Ibu Kalau keluar negeri Pilihnya hotel bintang 5 Hotel bintang 5 Soalnya kan Kalau sama istri Keluar negeri kan Harus pemperhitungan Masalah Yang terjadi Waktu malam-malam Kan kita harus mencari hotel yang bagus Yang layak Untuk seorang director Jadi Kalau bintang 3 Wisma aja lah Saya sama istri saya Memilih hotel dimanapun juga Mau bintang 5 Berapapun juga 2 juta 3 juta semalam Gak masalah Keluar negeri saya Seenak-enaknya saya Kemarin saya baru dari Dubai Makan siang Bapak Ibu 4 juta Sekali makan 4 juta Uang listrik Dan gas Dan sekolah Anak-anakmu Ngeri banget ya Ngeri kan Dramatis gak Listrik Gas Dan sekolah Anak-anakmu Dramatis kan Langsung kena Yang belum bayar listrik 4 juta Bapak Ibu Saya makan sekali siang Ngomongnya gampang 4 juta Nelennya setengah mati Bapak Ibu Saya makan itu Sampai disini Bapak Ibu Masuk-masuk Saya mau protes sama yang jualan Lu ngapain jual Makan 4 juta Di Indonesia ini Lu udah dapet apaan Kangkung sama kerupuk Satu ton ya kali ya 4 juta Saya makan sekali makan Langsung nyangkut disini Supaya gak sayang Bapak Ibu Saya keluarin lagi Saya makan lagi Cukup jelas? Supaya gak susah Yang udah ketelan Bapak Ibu 4 juta Saya makan 3 kali Bapak Ibu Gak merugi Orang Indonesia Makan di Dubai Kan? Pelayarnya pasti tau From Indonesia Yang banyak orang negatifnya Itu Biasa Kisah kan sudah terkenal Di seluruh dunia Betul? Betul? Betul Saya mau kemana pun Juga bisa Sama keluarga saya Bapak Ibu Kalau kita bicara Ke warna gerima Udah lah Mau kemana aja bisa Saya udah hampir keling dunia Saya mau bicara sekarang Perhidupan saya berubah Saya mau tunjukin Waktu saya Kos-kosan Tuh Saya Itu tinggal di kos-kosan Kayak gitu Bapak Ibu Itu bukan gang Tapi gang di dalam gang Gang kuadrat Dan itu saya masuk ke dalam Bukan cuma disitu Bukan disitu Tapi di dalam gangnya Ada gang lagi Ada di gang Di gangnya lagi Ada gang Belok kanan itu Saya tinggal disitu Bapak Ibu Pokoknya gampang Kalau cari rumah saya Ikuti jejak Tai ayam Dengan hatimu Yang paling dalam Karena kalau ayam itu Kalau lewat itu sambil makan Ambil Nah itu kok lucunya Karena dia kandangnya Dekat rumah saya Dia selalu meninggalkan jejak Dekat rumah saya Akhirnya orang tahu Cari Pak Lewis Ikuti tai ayam itu Wah Orang lain punya peta Kenapa saya pakai tai ayam Tapi itu kan dulu Bapak Ibu Sekarang hidup saya berubah Bukan cuma keluar negeri Seenaknya saya Tapi saya sekarang Sudah punya koleksi Baya mobil mewah Silahkan Bapak Ibu Tunjukkan Anda bisa lihat Bapak Ibu Saya setiap hari Bingung mau pakai mobil yang mana Terus terang Bapak Ibu Kalau Anda kan cuma punya Bebek satu jadi gak usah bingung Itu itu terus aja Diperkosa tuh bebek Bebek Dicekek Itu bebek Habis-habisan tuh bebek Gak habis-habis Kalau saya Bingung saya Kadang-kadang mau pakai mana ya Coba kita bahas satu persatu ya Biar menyakitkan buat Anda Yang paling kanan Itu BMW seri 3 Harganya yang gak mahal lah Setengah miliar Paling murah Gratis dari Tiansy ya Apa boleh buat Terima aja Sebelahnya Mercy SLK Bapak Ibu Mercy SLK itu yang atapnya bisa kebuka Betul? Luar biasa Bapak Ibu Atap bisa kebuka Bapak Ibu Walaupun lu mukanya jelek Jenong Bintonggos Gak masalah Karena Aura Mercy Menutupi Keburukan rupamu Mari Mari kita pilih yang mana yang terbaik Anda pilih mana Anda pilih ganteng Putih Gigi rapi Tapi Anda Cowok-cowok Semuanya sudah Sisir Rapi Pakai minyak kelapa sawit Gini Kan Kayak sumber daya alam Akhirnya Anda pakai apa? Helm Tutup langsung Langsung Gantengnya hilang Atau Bapak Gimana mau cari cewek Kayak alien gitu Planet luar angkasa Lu gimana mau ngelamar Pakai helm gitu Will you marry me? Mau menikah denganku? Orang lari semua Bapak Ibu Itu yang cowok Yang cewek Lipstickan Bedak putih Lipstickan Keren banget kelihatannya Bapak Ibu Wah luar biasa Bayangin cewek yang indah-indah Cepat Bayangin yang cantik-cantik Iya kan? Udah keren cantik Keluar dari angkot Wah Weee Coba saya tanya Tadi waktu saya bilang cewek cantik Anda langsung Wah Keluar dari angkot Weee Itu namanya cewek Wah we Bapak Ibu Wah Weee Yang cowok pake helm Yang cewek Lipstickan keren-keren Keluarnya dari angkot Bandingkan dengan si Jenong bin Tonggos tadi Buka Merci Set 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 Bapak Ibu set Jendela dibuka Set Wih Gila Semua orang ngeliat Bapak Ibu Si Tonggos tenyum Set Langsung giginya keluar Kena sinar matahari Ting 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 Cewek langsung lemas Bapak Ibu Gak sempet liat gigi Wah 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 Akhirnya menikahlah dia Beres Bapak Ibu Jadi yang penting tuh kendaraan Kendaraan tuh Mengangkat Kendaraan tuh Mengupgrade Mukamu hingga 99% Ngerti gak Daripada ganteng-ganteng Naik bebek Set Istri Set Anak dua Set set Hujan-hujanan Langsung Set Jas hujan Langsung Malu-maluin Mana yang lebih bagus Bapak Ibu Kasian dong Akhirnya minggir Di bawah pohon Di bawah jembatan Sayap dibuka Anak bebek dua Gini Gak keren Tanya sama cewek sebelah lo Cowok masuk set Naik mobil mercy BMW Itu cewek langsung pegang-pegang rambut Langsung megang mic Apa Mic up gini kan Ngecek Bebek dateng Amang angkot Cewek langsung Pulang yuk Gak nafsu gue Tanya sama cewek sebelah lo Tuh ketawa semua Berarti setuju gak Setuju Yang cewek setuju Yang cowok nunduk Ketahuan lo Berarti orangnya Kalau saya lagi ngomong tuh Jangan respon Bapak Ibu Ketahuan Kalau nunduk Apalagi ada yang keluar Bapak Ibu Kurang aja seminar hari ini Memalukan Bilang sibuk Miskin Sombong Bebek Segala macem Saya gak suka sama seminar ini Saya keluar Terus temennya bilang Emang Pak Louis sebut nama Enggak Terus temennya bilang Berarti Bapak orangnya ya Iya Jadi malu Kan Pak Louis gak sebut nama Kalau yang sadar Berarti itulah orangnya Jadi gak enak Swear loh Saya gak sebut nama loh ya Jangan ada yang tersinggung sama saya Lanjut Mobil seri 6 Bapak Ibu Itu hitam kayak pesawat jet Kayak pesawat tempur Keren banget Setiap saya naik mobil mewah seperti ini Itu orang-orang di pinggir jalan itu Semuanya senyum Bapak Ibu Mau ikutan gak sama saya Semuanya senyum Bapak Ibu Semuanya senyum tuh Semuanya senyum bahagia Berarti kan saya membawakan berkat Buat semua orang Bener gak Bapak Ibu Iya Coba lo naik bebek Bapak Ibu Paling orang amung bilang Jangan misik Gimana Gitu Lo membawa Bencana lo bagi dunia Saya naik mobil mewah itu Semua bersinar Berkat dimana-mana Betul Bapak Ibu ya Lanjut Mobil Audi Awal tahun ini saya beli Ya Eh Ngomong-ngomong soal harganya Mercy SLK tadi 1 miliar Seri 6 itu BMS seri 6 itu 1,8 miliar Mobil Audi 1 miliar Saya beli Awal tahun 2008 Bulan Agustus waktu awakening Saya terpaksa beli lagi Jaguar Terus terang Saya terpaksa Saya gak ada rencana Tapi karena Mr. Lee mau dateng Saya bingung mau jemput pake apa Mr. Lee tuh besar SLK gak muat Seri 6 gak muat Bapak Ibu Audi gak muat Terpaksa saya beli Jaguar Bapak Ibu Jadi terus terang Saya tuh Beban berat hati Saya beli Jaguar tuh Demi Anda semua Saya beli Jaguar tuh Demi Anda semua loh Pengorbanan Supaya Supaya awakening seminar itu sukses Demi Mr. Lee Jadi bayangkan Betapa berat Beban saya Demi melayani Anda semua Jadi 5 mobil ini tuh Semua saya beli untuk Anda Bapak Ibu Bayangkan Saya harus menanggung beban ini Bapak Ibu Bapak Ibu enak-enaknya aja Punya bebek cuma satu Sisanya angkot Saya mesti punya 5 Saya bingung pake yang mana Bapak Ibu gak mikir Hidup saya bingung pake mana Mobil ini Matching gak sih Marah kayak gitu Gak matching ya Gak matching ya Tapi kan Yang penting Keren gayanya gitu kan Saya beli Jaguar Bapak Ibu Wah ini juga keren semua Jadi mobil saya tuh Tiap lewat kemana-mana Semua orang liatin Bapak Ibu Aduh jadi gak enak gitu loh Privacy saya terganggu Saya kemana-mana Diliatin orang Orang minta foto Minta tanda tangan Terus terang Orang Sunda bilang Privacy saya terganggu Privacy Privacy Jadi saya tuh sekarang tuh Hidup berubah sekali Orang-orang Banyak yang mau ketemu Aduh saya sampe Bingung mau melayani orang Karena jaringan saya udah 3 juta orang Bapak Ibu bayangkan 3 juta orang itu Wah luar biasa sekali Nah bagaimana Anda bisa memiliki hidup yang seperti itu Bapak Ibu mau tau Saya kasih tips-tips yang sederhana saja ya Nomor 1 Anda harus punya impian Apa Ibu? Apa Pak? Impian Kenapa harus punya impian? Karena impian itu adalah pikiran Anda Bapak Ibu Anda memikirkan sesuatu Itu impian Anda Karena yang dipikirkan itu akan jadi ucapan Kalau ketemu cewek cakep ngomongnya apa? Cakep banget loh Ya kan? Eh hari ini loh cakep deh Bener gak? Mikir jadi ucapan Gak mungkin kita lihat cewek cakep Kutu kupret Wah cewek cakepnya langsung pergi Gak nyambung ya Jadi yang namanya pikiran Akan jadi ucapan Yang namanya ucapan Akan jadi tindakan Ucapanmu adalah doa Jadi orang berucap Dia akan bertindak Makanya doa Ya akan jadi kenyataan Kenapa? Karena kalau bertindak terus Lama-lama jadi kebiasaan Bener gak? Setiap pulang Selalu nonton sinetron Setiap sebelum makan Selalu ngerokok Atau gak Selalu minum kopi Sesuatu yang selalu Anda lakukan Itu namanya kebiasaan Yang namanya kebiasaan Lama-lama diterusin Akan menjadi karakter Atau watak Karakter Anda Menentukan masa depan Anda Dari dulu nenek kita udah bilang Hati-hati dengan karaktermu Kamu jangan jadi orang keras seperti itu Nanti masa depanmu suram Nenek kita udah bilang Jadi orang itu jangan berkarakter Yang gak bener Karena masa depan kita akan jadi korbannya Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu Kalau Anda lihat Orang keras Orang pemalu Orang pendiam Itu dari kecil udah keras Dari lahir Ada gak orang yang udah keras Jadi pas lahir begitu Dipegangin kepalanya Bapak badannya Wah anak ini keras ya Pernah ketemu anak keras Pernah Wah tetangga saya keras Kenapa Dari lahir udah keras Ada Gak ada ya Ada gak punya 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 Pernah gak lihat bayi Ketika kita kunjungi di rumah sakit bersalin Terus tiba-tiba bayinya itu Pendiam Digodain gitu Susi Tang ting 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 tang ting Blum 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 Si Susi diem Terus dokternya bilang Anak Ibu pendiam Ada seperti itu? Gak ada Pernah gak lihat anak kecil pemarah? Wah Setangga saya itu pemarah Dari kecilnya udah pemarah Waktu kecil Ketika dimandiin Tiba-tiba dibersihin Tiba-tiba anak kecil marah Ngapain lu pegang-pegang Suster sembarangan Mani-manin gue Yang bener dong Kalo mani-manin Sembarangan Oh pernah gak ada ketemu bayi Marah-marah seperti itu? Gak pernah Pernah gak ketemu bayi Pemalu Bapak Ibu? Hah? Ya? Pemalu Bapak Ibu Waktu lahir Udah pake BH sama Cahadalam Pernah gak? Susi Kamu kenapa Susi? Kok lahirnya pake-pakean dalam? Susi malu dok Ada Susi pemalu seperti itu? Tidak ada Berarti semua orang lahirnya bayi Semua orang lahirnya bersih Berarti orang sukses atau orang gagal Itu tergantung dari apa yang dia pilih Yang dia pikirkan Yang dia ucapkan Yang dia tindakan Yang dia kebiasaan Akan menjadi karakter Dan itu akan jadi masa depan anda Jadi kalau kita lihat Garis lurusnya adalah Hati-hati dengan pikiran anda sekarang Karena apapun yang anda pikirkan Otomatis itu akan jadi masa depan anda Jadi kalau anda disana berpikir Ngomong doang kayak gitu Gue nih udah miskin Selesai Lu miskin Gak usah debat-debat Bapak Ibu Lu bilang miskin Lu miskin Anda bilang gue nih udah susah hidupnya Ya susah Karena orang sukses atau gagal Itu adalah pilihan dia Orang miskin atau kaya Itu bukan karena Tuhan yang salah Bukan karena tetanggamu salah Bukan karena keluargamu salah Tapi karena anda yang memilih Yang salah Anda memilih pola pikir yang salah Anda suka mengucapkan Hal-hal yang salah Anda suka berpikir yang negatif Anda suka berpikir negatif Anda suka ngucap yang gak bagus Tau gak kenapa orang susah Kenapa orang miskin Tau Karena dia selalu bilang apa Ya ampun Gue tuh hidupnya udah susah Dari lahir tuh udah susah Udah miskin Udah miskin Tau gak Pernah gak ketemu tetangga kaya gitu Banyak ya Udah susah bangga lagi Gue tuh udah susah Tau gak hidupnya Orang lain Gue tuh punya apartemen 13 Gitu nyambung ya Gue punya pom bensin Gitu kan enak ya Gue tuh udah susah Tau gak Udah miskin ngotot Pernah ketemu gak orang itu Udah miskin Bukannya tobat Ngotot loh Bapak Ibu Ditekuni Salah baca buku Maksudnya tekun tuh buat sukses Dia baca tekunnya doang Oh berarti gue miskin Mesti tekun Baca bukunya separoh Bapak Ibu Gak lengkap Jadi begitu banyak Orang-orang yang Salah berpikir Akhirnya masa depannya Jadi kaya sobalo Jadi Bapak Ibu Sudah pilih pikiran yang positif hari ini Sudah belum Walaupun duduknya Di ujung-ujung sana Hah Walaupun berdiri-berdiri Itu udah berapa jam Berdiri terus Gak masalah Bapak Ibu Selama Anda berpikir Masa depan cemerlang Masa depan Anda Akan cemerlang Selama Anda berpikir bisa Masa depan Anda pasti bisa Selama Anda berpikir Anda bisa sukses Bisa kaya Anda bisa Membahagiakan orang tua Anda Maka itulah Yang akan terjadi Karena Anda adalah Apa yang Anda pikirkan Apa yang Anda pikirkan Itu akan jadi kenyataan The law of attraction Apapun yang Anda pikirkan Maka hidup akan memberikan jalan Menuju hal tersebut Percaya sama saya Bapak Ibu Mulai hari ini Anda sudah berubah Malam ini Anda sudah berubah Gak mau tahu Singkirkan pikiran negatif Singkirkan pikiran-pikiran yang jelek Kenapa? Anda suka denger gak Kalau Anda suka mikir negatif Ketika orang lain sukses di atas panggung Ada suara dalam hati Anda Mengatakan bahwa Gila Kayaknya dia bisa Gue kayaknya gak bisa Dengar kata-kata itu Mana mungkin lo bisa Ngaca dulu Tuh gigi aja belum diberesin Coba deh lo ngaca Pernah gak denger kata-kata seperti itu Banyak orang Yang mendengar kata seperti itu Dan ternyata ketika dicek Kata-kata itu bukan kata-kata orang lain Tetapi kata-kata Diri Sendiri Karena musuh terbesar adalah Diri sendiri Maka Bapak Ibu Anda suka diem Tiba-tiba ada yang ngomong Gak mungkin Gak mungkin Siapa yang ngomong? Bukan orang lain Banyak orang ketika belum berperang sama orang lain Tapi dia sudah gagal Kenapa? Karena dirinya yang bikin gagal Jadi musuh terbesar adalah diri sendiri Otomatis kalau anda kalahkan musuh terbesar tersebut Anda kalahkan diri sendiri Maka anda sudah kalahkan musuh terbesar di dunia Tidak ada lagi orang yang bisa mengalahkan anda Bukan orang lain yang bermasalah Tapi dirimu sendiri Kalau anda kalahkan diri anda sendiri Anda bilang anda pasti bisa Anda pasti bisa Orang lain mau bilang apa Kek orang lain bilang ngaca Kek orang lain bilang tonggos Kek orang lain bilang lo gak bener Kek segala macam Keturunan lo nenek moyang lo udah miskin Kek itu kata mereka Yang penting kata siapa? Yang penting kata anda sendiri Jadi hari ini anda sudah ketemu kuncinya Seminar ini bahwa Orang sukses Ditentukan oleh apa yang Mereka pikirkan masing-masing Pikiran anda sendiri itu yang menentukan anda sukses Bukan orang lain Jadi selama ini anda Banyak yang belum sukses kenapa? Karena anda selalu bilang Tetangga gue sih begini Dia sih begini Orang lain sih negatif Tapi ternyata hari ini anda sudah tahu Bahwa yang negatif Bukan masalah orang lain Tetapi yang penting Kita pribadi positif Kalau kita positif Orang lain akan beres Terkena atmosfer positif kita Jelas Bapak Ibu? Jelas? Yang penting anda positif Anda punya pikiran yang positif Maka masa depan anda pasti akan positif Musuh terbesar adalah? Pilih sendiri Hidup itu adalah pilihan Pilihan siapa? Pilihan anda sendiri Luar biasa Ternyata jawabannya bukan orang lain Tetapi jawabannya ada dalam hati kita masing-masing Maka ambillah kunci dalam hati anda Bukalah pintu tersebut Maka pintu berkat akan terbuka Buat anda semua disini Tidak ada gunanya kita berkumpul disini Kalau anda sendiri tidak percaya Bahwa impian anda akan menjadi kenyataan Jelas Bapak Ibu? Saya bukan cuma punya mobil banyak Tapi saya juga lagi ngebangun rumah Ya 2000 meter saya bangun di Bandung Ya Lalu Bapak Ibu Anda bayangkan hidup anda sudah bebas uang Bebas waktu Bebas pikiran Anda punya mobil-mobil kesukaan anda Anda bisa punya rumah Anda bisa mau pergi kemana pun juga Luar biasa sekali hidup ini Bisa gak kita bayangkan? Satu detik aja kita bayangkan Yuk kita bayangkan Mukanya distel Bayangkan yuk Kalau kita semua orang sukses semua Kita semua orang kaya Minimal penghasilan di gedung ini Seratus juta sebulan Ayo rubah mukanya coba Satu detik aja Bayangkan kalau anda semua punya penghasilan Seratus juta sebulan Anda punya mobil miliaran Anda bisa punya rumah miliaran Anda bisa keluar negeri setiap saat Satu detik aja bayangkan Kalau simsalabim Ini perkumpulan istora Khusus bagi yang punya bonus Seratus juta sebulan Satu detik aja anda percaya seperti itu Wajah anda akan berubah Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Kita berkumpul disini Bukan untuk saya Tapi untuk diri Anda sendiri Tanya sama istri sama suamimu Tanya sama anakmu di rumah Mereka mau gak hidup makmur? Mereka mau gak hidup sejahtera? Mereka mau gak punya mobil mersi? Mereka mau gak punya rumah bagus? Mereka mau gak keluar negeri? Mereka mau ibadah haji gak? Mereka mau gak ke lordes? Mereka mau gak berdekatan dengan Keliling dunia? Semuanya mau Bapak Ibu Jadi dengarkan kata-kata keluarga anda Bukan dengarkan kata-kata saya disini Saya hanya mewakili kata-kata keluarga anda Tapi dengarkan kata hati keluarga anda Bahagiakan hati mereka semua Foto keluarga saya Kalau bicara soal keluarga Anda punya keluarga Saya juga punya keluarga Bapak Ibu ya Kalau anda tanya sama saya Apa yang saya lakukan di bisnis ini untuk siapa? Bukan hanya untuk saya sendiri Tetapi juga banyak sekali saya berikan Untuk orang-orang yang saya cintai Kita semua punya keluarga Disana ada istri saya Ada mama saya Ada mertua saya Dan anak-anak saya Bapak Ibu Silahkan anda ganti dengan wajah keluarga anda Kira-kira anda semua berkumpul disini Dengan segala macam masalah Anda berkumpul disini dengan segala macam bergumulan hidup Anda muncul disini dengan segala macam penderitaan Apa tujuan kita berkumpul disini? Tentu anda mau hilangkan semua masalah tersebut Masalah anda itu hanya sementara Satu, dua, tiga tahun lagi semua masalah anda akan hilang Satu, dua, tiga tahun lagi Anda akan punya kehidupan yang sangat berubah Saya mau ajakan untuk merenung hari ini Supaya anda bisa konsentrasi dengan saya Lupakan semua masalah Dengarkan saya bicara sama anda Dari hati ke hati anda Di luar semua kesulitan anda sekarang Di luar semua masalah anda sekarang Ada yang mungkin belum bayar uang kontrakan Belum bisa bayar uang sekolah anak Anda mungkin Nggak bisa beliin yang terbaik buat keluarga anda Apapun masalahnya Bapak Ibu Saya minta anda Untuk konsentrasi bukan pada masalah Tapi saya minta anda konsentrasi Pada impian anda Demi orang-orang yang anda cintai Apa yang anda mau belikan untuk istri anda Apa yang anda mau berikan untuk suami anda Bayangkan Bapak Ibu pasti anda punya keinginan Anda pasti punya banyak impian untuk pasangan anda Ingat-ingat Bapak Ibu Apa yang paling anda impikan Untuk pasangan anda Apa juga yang paling anda impikan Untuk anak-anak anda Bapak Ibu Ingat anda punya anak Setiap hari mereka ketemu dengan anda Mereka minta sesuatu Tapi apakah anda sudah bisa berikan yang terbaik untuk mereka Kalau selama ini anda kerja Anda sudah habiskan waktu dari pagi sampai malam Naik motor keliling kemana-mana Anda kerja di kantor Atau anda buka toko Apapun yang anda kerjakan Pagi sampai malam Apakah anda sudah puas dengan apa yang anda lakukan selama ini Ketika anak anda bangun tidur Anda sudah pergi kerja Ketika anda pulang kerja Anak anda sudah tidur Apakah itu hidup yang anda inginkan Mau berapa puluh tahun lagi Anda baru sadar Bahwa hidup itu bukan cuma untuk uang Bapak Ibu Tapi hidup ini untuk uang dan waktu yang terbaik Buat keluarga anda Jujur Bapak Ibu Kita baru merayakan tahun baru Jujur Tahun-tahun lalu Tahun-tahun yang sudah berlalu Apa yang sudah anda lakukan yang terbaik Untuk pasangan anda Untuk anak-anak anda Dan untuk orang tua anda Bapak Ibu Bayangkan Apa yang paling orang tua anda inginkan Anda pasti tahu sebagai anak Apa yang paling orang tua anda inginkan Selama tahun-tahun berlalu Begitu banyak omong kosong Begitu banyak buang-buang waktu yang anda sudah lakukan Anda gak maju-maju dalam hidup Anda hanya bergelut dalam masalah Tahun ini punya masalah yang sama Tahun depan punya masalah yang sama Tahun depan lagi punya masalah yang sama Sepuluh tahun sudah berlalu Dan masalah anda sama terus Yang namanya orang sukses adalah Mencari jalan bagaimana cara keluar Tetapi orang gagal Orang yang berputar-putar dalam masalah tersebut Ayo Bapak Ibu Mumpung tahun baru Anda harus ingat Apa yang tahun-tahun lalu anda sudah lewatkan Dan yang anda inginkan belum terjadi sampai sekarang Yang paling orang tua anda impikan Yang paling anak anda impikan Yang paling pasangan anda impikan Apakah sudah terjadi atau belum Anda jawab dalam hati anda Kenapa belum tercapai Karena setiap hari penuh dengan omong kosong Banyak omong sibuk sana sini Tapi itu kata-kata tidak bertanggung jawab Anda omong kosong Kata-kata sia-sia adalah dosa Bapak Ibu Tapi apa yang terjadi Setiap hari Anda bilang anda cari uang Anda habis waktu Akhirnya anak-anak anda tidak punya waktu Tidak ada waktu yang terbaik Buat anak-anak anda Anda tidak pernah ketemu dengan orang tua anda Dengan pasangan anda pun Anda tidak punya waktu Anda gagah Kelihatannya sibuk Kelihatannya cari uang Yang penting kelihatannya sibuk Tapi tetap miskin Dan yang penting harga diri Sombong anda pertahankan Buat apa Bapak Ibu Jawab Sekarang sudah tahun baru Apa yang anda capai Sudah berapa tahun lewat Apakah anda sudah capai Apa yang anda impikan Atau belum Kalau sudah Bersyukurlah pada Tuhan Kalau belum Sadar Bapak Ibu Sadar Supaya hari ini tidak sia-sia Sudah bosan kita seminar Ratusan kali Tidak pernah berubah Stop Stop masalah Hanya sampai tahun lalu Biarkan tahun ini berubah Mulai berubah tahun ini 2009 Di saat orang punya krisis Tetapi Kita semua Punya kesempatan Orang gagal bilang Krisis itu adalah bencana Orang sukses bilang Di balik krisis selalu ada kesempatan Kita harus punya kesempatan Peluang Maukah anda 2009 ini berubah Maukah anda Tahun baru 2010 Anda Kasih surprise Kepada keluarga anda Anda yang paling tahu kan Surprise apa yang terbaik Buat keluarga anda Anda yang paling tahu Coba bayangkan Bapak Ibu Sudah cukup Omong kosong selama ini Sudah cukup Kesiasian selama ini Tapi mulai tahun ini Kita akan berubah Kalau kita berubah Demi keluarga kita Keluarga kita berubah Bangsa kita berubah Bangsa kita berubah Dunia berubah Jadi dunia bisa berubah Lewat istora Hari ini Dunia bisa berubah Karena kita Bukan karena orang lain Ambil tanggung jawab itu Bapak Ibu Tapi jangan Rubah dunia Rubah dulu diri anda Rubah dulu keluarga anda Otomatis bangsa anda Akan terpengaruh Otomatis dunia Akan menyelesaikan krisisnya Lewat tangan anda Bapak Ibu Mari kita bayangkan 2010 Anda bisa berikan yang terbaik Tahun baru kepada Keluarga anda Mari kita bayangkan Bapak Ibu Tadi kita sudah bayangkan Apa impian yang paling dalam Buat keluarga kita Sekarang mari kita bayangkan Impian tersebut Sudah terwujud Mari kita loncat Ke tahun baru 2010 Mari kita loncat Waktu tahun 2010 Malam tahun baru Bapak Ibu Bayangkan Saat itu Apapun yang anda impikan Sudah terjadi Bayangkan Bapak Ibu Karena apapun yang anda bayangkan Itulah yang akan jadi kenyataan Ayo Bapak Ibu Mumpung kita berkumpul disini Mumpung kita berkumpul disini Kita buka hati kita Jangan keraskan hati kita Kita bayangkan Apa yang paling anda impikan Terjadi di malam tahun baru 2009 Menuju tahun 2010 Yang terbaik buat keluarga anda Bapak Ibu Kita bayangkan Kalau anda bayangkan Anda percaya itu terjadi Maka Tuhan akan dengarkan Karena ucapanmu adalah Doamu Anda bayangkan itu terjadi Itu akan sampai kepada Malaikat dan Tuhan di surga Hanya satu Kunci untuk kita berubah hari ini Dan bukan di tangan orang lain Tapi di tangan kita sendiri Ambil kunci itu Pak Ambil kunci itu Bu Ambil Jangan ragu-ragu 100% ambil Buka pintu tersebut Dan bilang sama Tuhan Tuhan Saya sudah imani Dan saya amini Semua impian saya Pasti akan terwujud Lewat Tiansy dan Unicorn Hari ini saya sudah dapat jawabannya Selama ini saya cari jawabannya Hari ini saya sudah terima jawabannya Jangan keraskan hati anda Bapak Ibu Lunakan hati anda Lunakan hati anda Jangan keraskan hati anda Selama ini anda sudah keras Selama ini anda sudah ngotot Walaupun salah Walaupun hidup masih susah Tapi yang penting gaya Yang penting ngotot Tapi cukup sampai hari ini Yuk kita berubah Lunakan hati anda Doa sama Tuhan Tuhan Selama ini saya kurang percaya Selama ini saya berpikir negatif Selama ini miskin itu saya yang pilih Tapi hari ini saya mau merubah Saya memilih untuk sukses Saya memilih untuk jadi orang kaya Saya memilih untuk jadi orang berharga Saya memilih untuk dibanggakan untuk keluarga saya Saya memilih untuk menjadi tulang punggung bangsa ini Saya memilih untuk mengambil alih tanggung jawab krisis dunia ini Rubah pikiran anda Bapak Ibu Rubah sekarang juga Kuncinya Ada di tangan anda sendiri Kalau anda sudah ambil Tidak ada orang satu pun yang bisa menghentikan anda Tidak ada tetanggamu Tidak ada temanmu Tidak ada satu orang pun yang bisa menghina anda Tidak ada orang yang bilang bahwa Anda tidak mungkin bisa Gak usah dengar Tapi dengarkan jawaban hati anda Saya pasti bisa Karena dalam kepastian Dalam kepastian itu ada iman Di dalam iman ada kepercayaan Di dalam kepercayaan ada Tuhan Karena setiap ada orang percaya Mujijat itu akan nyata Mujijat itu akan terjadi Maka Bapak Ibu hari ini tugas saya hanya untuk membuat anda percaya Saya tidak bisa bantu banyak Bapak Ibu Tetapi dengan Tiasi dan Unicor Dan anda percaya bahwa impian anda jadi kenyataan Tuhan akan berkati anda Karena berkat Tuhan begitu melimpah Berkat Tuhan di surga terlalu banyak Untuk memenuhi semua orang di gedung ini Berkat Tuhan terlalu besar Tuhan kita terlalu kaya Bagaimana caranya kita punya Tuhan kaya Tapi anda hidup masih susah Salah siapa Bukan salah Tuhan Jangan salahkan Tuhan Tapi salahkan dirimu sendiri Kenapa selama ini anda berpikir negatif Tapi ketika anda sekarang berubah positif Tuhan akan senang Berkat Tuhan akan mulai turun kepada anda semua Karena berkat Tuhan Turun tepat pada waktunya Dan semoga hari ini Begitu banyak orang yang sudah berubah Tugas saya selesai Sejarah Terus berlangsung Dimana setiap vision seminar Dimana ada setiap orang percaya Disitu perubahan mulai terjadi Setiap vision seminar Terus berlangsung Anda gak usah takut Bapak Ibu Rejeki Tuhan Terlalu banyak Berkat Tuhan Terlalu banyak Untuk kita Bahkan nanti Kalau anda sudah terima berkat Tuhan Anda akan terkejut Karena berkat Tuhan Jauh melampaui Apa yang pernah anda pikirkan Karena berkat Tuhan Terlalu luar biasa Buat kita semua Tidak ada artinya Kalau Tuhan mau bantu anda Detik ini juga Bapak Ibu Anda bisa sukses Detik ini juga Kalau Tuhan mau Tapi kenapa selama ini Tuhan tidak pernah mau bantu anda Karena anda Belum mau berubah Karena anda Belum percaya Tapi ketika anda Percaya Tetik ini juga Tetik ini juga Anda percaya Tuhan minta ampun Selama ini anda Sudah salah Hari ini saya mau bertobat Saya mau percaya Berkat Tuhan sangat luar biasa Tolong rubah hidup kami semua Karena berkat Tuhan Tidak pernah habis Bahkan untuk seluruh Indonesia Maupun seluruh dunia Berkat Tuhan tidak pernah habis Bayangkan Bapak Ibu 12.000 orang lebih berkumpul Dalam ruangan ini 12.000 orang Jika satu orang percaya saja Itu sudah bisa merubah dunia Apalagi 12.000 orang percaya Itu akan merubah Indonesia Dan merubah dunia 12.000 orang percaya Bapak Ibu Maka saya minta anda percaya Sekarang juga Bagi anda Yang sudah merasa percaya Dan sudah yakin Dalam hati anda Dengarkan kata-kata saya 2-3 tahun lagi Mari kita bayangkan Bagi anda yang percaya 2-3 tahun lagi Hidup anda akan berubah Semua impian anda akan menjadi kenyataan Harinya akan datang 2-3 tahun lagi Anda semua yang akan menjadi Pembicara di vision seminar Seperti ini Anda semua mengatakan bahwa 2-3 tahun lalui Hidup saya gak berarti Tapi 2-3 tahun kemudian Berkat Tiasi dan Unicor Hidup saya berarti dan berharga Untuk mata dunia Percayalah itu akan terjadi Percayalah Saya tunggu cerita anda Panggung vision seminar Unicor Tidak pernah habis Buat mendengar cerita anda Karena cerita anda semua Akan jadi inspirasi Buat semua orang Saya tunggu anda semua 12.000 orang Dalam ruangan ini Satu persatu Menceritakan tentang Masa lalu yang susah Menjadi masa depan Yang gemilang Di acara Di panggung ini Saya tunggu Bapak Ibu Saya tunggu Anda semua Pasti bisa Tidak terkecuali Semua orang Pasti bisa Dalam ruangan ini Semua 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 pasti bisa Saya tunggu anda Di panggung kemenangan ini Selamat sore Tuhan memberkati anda semua Saya ada cerita Tentang orang negatif Saya diceritain sama Pak Hanis Orang negatif Pulang dari VS Masih negatif Keterlaluan Udah liat bukti Mobil banyak di depan Masih gak percaya juga Akhirnya pulang Naik kereta Dalam kereta tersebut Ada orang Jerman Orang Jepang Sama orang Itali Ini lagi bete semua Ya Jadi anda Ada distributor Unicor Sama temennya Yang negatif ini Masih gak join juga Udah liat semua hal Dia masih bilang Itu kan mereka Gue gak bisa Percuma dah Gue gak pede Kesel banget Distributor Unicor ini Akhirnya Dia duduk berdua Bete Di kereta api Di depannya ada Jepang Itali sama Jerman Kebetulan Jepang, Itali, Jerman Juga lagi bete Si Jepang langsung Ngambil itu Jam tangannya Jam tangan Jepang Terkenal Dia ambil Dia buang keluar jendela Wah semua syok Pak Pak kita Wah kira-kira Sekurang air Gak Gunaan Gata lu lempar itu Tangan Lu itu jam Wah syok kira-kira Si Jepang bilang begini Saya muak Dengan semua ini Jam tangan saya lempar Gak masalah Di negara saya Banyak yang seperti ini Oh Di Jepang banyak Jam tangan seperti itu Itali gak mau kalah Itali kan terkenal dengan Sepatu belly Ya kan Dia lempar sepatunya Dia Dia lempar begitu Orang kaget Sepatu belly Ampun Empat juta Cuma dilempar gitu doang Kenapa Bapak Pitsa Kenapa bisa dibuang itu Sepatumu Si Bapak Pitsa ngomong begini Hei Saya lagi kesal Sepatu begitu Banyak sekali di negara aku Wah Stres juga ya Jam tangan dibuang Sepatu dibuang Jerman gak mau kalah Bapak Ibu Handphone Halo 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 Mother PM Mother Wah Dia lempar Bapak Ibu Handphone Bapak Ibu Handphone yang udah bisa segala macem tuh Handphone Sek lempar Piar Semua langsung diem Bapak Ibu Gila Handphone dibuang Kenapa Mr. Jerman Yang kayak gini Banyak di negara aku Wah Tinggal yang Indonesia nih Unicorn Bingung Apa yang mesti gue lempar Aduh Sepatu pas-pasan Jam tangan beli di Mangga Dua Belian palsu Handphone Cuma atu-atunya Pakai bareng sama emak Mati gue Langsung dia ingat Bapak Ibu Dia gak mau kalah harga dirinya kan Dia ambil temen di sebelahnya tuh Bapak Ibu Dia lempar keluarku Ke jendela Si Jepang, Itali, Jerman langsung terdiam Kenapa temenmu dibuang Distributor Unicorn bilang apa Biarin Yang kayak gini Banyak di negara aku Lo tuh tepuk tangan menyesal Tersinggung Apa malah bangga Malu Pak Adi Sasono bilang Memang stok orang miskin banyak Indonesia ini kayak sumber daya alam Tapi sumber daya manusianya amit-amit Makanya buang aja di Di itu Buang aja di jendela itu tuh Dengan gagah berani Yang gitu Semua langsung kaget Wah Langsung bertiga langsung ngobrol Wah luar biasa ya Orang negatif Banyak di Indonesia ya Wah luar biasa Indonesia pemenangnya Wuh gitu ya Lu tuh ya Gimana Malu ah malu malu Siapa yang malu Kalau disebut Indonesia Siapa yang malu Jelas Bapak Ibu ya Akhirnya Itu orang negatif Makanya Bapak Ibu pulang dari sini Jangan negatif Buat apa nonton Orang keren-keren disini Wah hebat memang bener luar biasa Baru kali ini gue buktikan Ternyata Tia Sijian Unicorn Memang luar biasa Dasya Buat mereka Cape kan belakangnya Terus Maksud loh Ya mereka sukses Mereka luar biasa Bener-bener hari ini luar biasa Sukses dimana-mana Sukses itu adalah kebangkitan dari gagalan Luar biasa Ayo join Enggak Kayaknya gue gak bisa deh Gue berang Gimana caranya Nuh capek-capek kumpul disini Bapak Ibu Kalau berpikiran seperti itu Rubah ya Jangan berpikir Anda gak bisa Tapi berpikir Anda pasti bisa Karena semua orang dengan latar belakang apapun juga Harus naik di panggung ini Sebagai pemenang Kayak saya dulu Ketika saya dapet mobil Langsung saya datengin calon mertua saya Bapak Ibu Karena kalau gak bisa gak bisa kawin gue Gak punya apa-apa Kalau cewek-cewek emang saya bilang Lihat mataku Semua kena Bapak Ibu Kok mertua lihat mataku Mana mata lo gue colok Gitu Susah gue kalau nipu mertua gak bisa Ya kan Susah Terpaksa mertua bilang Lu mau kasih makan anak gue Apa Gitu kan Tapi ketika dapet mobil Bapak Ibu Set mobilnya saya bawa ke mertua Bapak Ibu Set BMW Belum ngomong apa-apa Bapak Ibu Langsung ketemu Si om langsung begini Oke Louis Masuk-masuk Ya Mau tanggal berapa jadi menikahnya Wah Bapak Ibu Saya belum minta Tapi sudah diserahkan Bapak Ibu Bagi anda yang Jomblo non carry Sekarang sudah tahu jawabannya Jawabannya adalah di Bebekmu itu Bagaimana mau kawin Bapak Ibu Jelas ya Jadi saya akhirnya bisa menikah 2002 bulan Agustus saya menikah November 2002 Istri saya dapat BMW Yang kedua Jadi kan BMW BMW atas nama istri kan BMW kedua saya Waktu di Berlin Istri saya terima mobil Saya terima kapal dan pesawat Waktu di Malaysia Januari 2005 Istri saya terima kapal pesawat Saya terima vila Bulan Mei 2006 Istri saya terima vila Jadi saya sama istri saya Sudah terima dua mobil Dua kapal Dua pesawat Dua vila Nah habis Tahun 2003 Saya masuk majalah Sebagai pemasar terkaya Di Indonesia Versi majalah warta bisnis Tahun 2003 loh Sudah lama ya Lalu Peringkat saya sekarang Salah satu tertinggi di dunia Saya director for Diamond God Lion Director for Diamond God Lion Dan istri saya sendiri God Lion Jadi saya sendiri Director for Diamond God Lion Dan istri saya God Lion God Lion God Lion God Lion Terima kasih.